Jadi kita butuh Comment Chainset juga sehingga kita kembali ke Post Controller di sini di bagian Show kita tambahkan Chainset seperti yang kita lakukan tadi di bagian sebelumnya di Comment Controller. Jadi kita tambahkan di sini Comment Chainset sama dengan kita panggil entries.comment dan dia ada fungsi namanya Chainset. Chainset ini bentuknya adalah struct, struktur data struct. Jadi bentuknya seperti ini. Sebenarnya bisa disingkat tapi saya sengaja panjangin biar tidak terlalu bingung. Nanti kalau mau belajar lebih lanjut bisa disingkat saja. .comment dan karena formnya kosong, karena new form, jadi kita tinggal tambahkan parameter kosong saja di sini. Lalu kemudian kita kirimkan Chainsetnya. Comment Chainset adalah Comment Chainset. Kita cek lagi di sini. Kemudian errornya sudah berubah. Errornya adalah could not render new.html di templates, comment. Oh, salah. Bukan index. New ya. Salah, salah, salah. Maaf, maaf. Wah, kurang konsentrasi ini. Oke, sekarang kita coba insert komentar ya. Pertamax. Masih zaman ya sih? Komentar Pertamax. Dan berhubung belum ada view-nya, belum bisa lihat. Kita lihat di database ya. Kita lihat langsung di database dengan PSQL. Nama database-nya, kita selek. Tentang-tentang komentar. Apakah sudah? Yes, berhasil.